Aku sih terserah, Pak. Yang penting untuk kebaikan Nindi, kalau misalkan harus pindah, ya pindah. Ya boleh, Pak. Boleh. Tapi kalau memang mau dipindah, kita harus izin dulu ke ibu yang dulu ngurusin ini. Aduh, saya lupa itu namanya siapa ya? E, E, J, E, L, A. Oh iya, Elsa. Ibu Elsa, Pak. Bisa-bisanya sih malah ketemu sama Andin sama Papa Surya di sini. Andin? Eh, Tante. Apa kabar? Kok bisa ketemu di sini? Apa kabar, Tante? Baik. Aduh, senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Iya, kebetulan sekali. Eh, kan Tante kenalin ya, Papa. Selamat siang, Pak. Halo, Maaf, tangan saya kotor. Oh iya, senang ketemu dengan Bapak. Tante kesini sama siapa? Tante kesini sendirian? E, enggak. Tante sama anak Tante dan cucu. Aku mau sama mama sama opa. E, kebetulan Tante juga mau ziarah ke makam suami Tante. E, sebenarnya saya mau telepon mereka dulu. Aku mau mama sama opa. Halo, Ma. Kok mama lihat mobil kamu pergi? Mau kemana? E, itu Ma, mau... Iya, Mama mau kenalin kamu sama seseorang. Nanti aja ya, Ma, ya. Ini aku mau nganterinnya ke kamar mandi. Katanya ke belah pipis. Oh, oke. Nanti kamu kalau sudah selesai, langsung kesini ya. Yaudah, dah, Ma. Maaf, itu anak saya lagi nganterin cucu saya ke toilet. Gimana Tante? Masih sakit? E, perut saya kebetulan sudah oke. Dari semalam udah sepoko. Kaki kamu gimana, Andin? Oke? Alhamdulillah, udah baikan. Udah baikan, ya. Oke. Sampai ketemu lagi, Andin ya. Sampai ketemu lagi, Tante. Mari, Pak. Mari, Bu. Siapa, Andin? Hmm, aku juga baru kenal, Pak. Aku ketemu juga di rumah sakit. Oh. Muziek. Sayanggawiko hama. Bang, yo bay, bro. Ang kan kesini? Terima kasih. Terima kasih. Orang yang bikin makam Pausura sudah mengubah tulisannya. Udah beres kan, Pak? Di nisanya udah gak kelihatan lagi tulisan nama Roy. Oh, sudah aman, Pak? Aman. Bagus. Dan ini... ...untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Pak! Sebentar, Pak. Ada apa, Pak? Pak, saya menanya ini kenapa makam anak saya jadi seperti ini, ya? Waduh, saya gak tahu, Bu. Waktu itu saya lihat ya udah begitu. Eh, yaudah. Boleh tolong rapihin, Pak, ya? Sekalian tolong pasangin batu nisan yang baru, ya? Wah, sayang juga. Kalau dirapihin. Kalau musim hujan, makam di sini selalu banjir. Kok bisa? Iya, Pak. Area ini biayanya murah pertahunnya, Pak. Ya, jadi gitu deh. Banjir. Saran saya, Pak. Kalau memang mau dibenerin makamnya, sekalian aja, Pak. Dipindahin tempatnya. Nah, ke sebelah sana tuh, Pak. Di sana gak banjir, Pak. Gimana, Din? Aku sih terserah, Pak. Yang penting untuk kebaikan Indi. Kalau misalkan harus pindah ya, pindah? Ya, boleh, Pak. Boleh. Tapi, kalau memang mau dipindah, kita harus izin dulu ke ibu yang dulu ngurusin ini. Aduh, saya lupa itu namanya siapa ya? E, E, C, E, L, A. Oh iya, Elsa. Ibu Elsa, Pak. Ya, coba nanti saya bicarakan sama Elsa anak saya, ya. Ah, menurut saran saya, Pak, dipindahin secepatnya sebelum musim hujan. Jadi, kita pindahinnya juga bisa lebih cepat, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oh, sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Iya. Masuk, Pak. Iya, Ma. Pak. Ini Elsa ada di rumah sakit sejahtera. Dia pendarahan. Papa bisa ke sini, kan, sekarang? Pendarahan? Kok bisa? Iya, tadi itu kejadiannya pas Elsa lagi kerja. Terus langsung dibawa ke sini sama Nino. Di sini juga udah ada ibu Chandra. Ya, terus gimana sekarang? Ya, lemes lah, Pak. Makanya Elsa, kasihan. Kamu cepetin ke sini, dong. Karena dia itu harus dirawatiin, Pak. Yaudah, Pak-papak ke sana sekarang, ya. Oke, iya. Siapa yang pendarahan, Pak? Elsa pendarahan. Jin? Ya, stabilizing. Semoga kandungannya gak kena penapai. Yaudah, kita ke sana, yuk. Ayo, ayo, ayo. Akhirnya pergi juga. Pak, kok kita di sini maunya sama Mama? Sama Opa. Iya, sayang. Mama udah pergi. Opa juga pergi, sayang, sama Mama. Kita sekarang ke tempatnya Oma aja, ya. Iya, Pak. Yaudah. Alhamdulillah. Kelar juga kerjaan hari ini. Gak bisa belanja cepet, lo makan basel. Mirna. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Saya ke sini mau kasih tau, kalau kontrak kerja kamu gak diperpanjang. Hah? Bu, maksudnya, Bu, saya gak kerja di sini lagi gitu, Bu? Iya. Dan ini gaji terakhir kamu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Kacau nih. Gue harus cari kerjaan yang lain kali ya. Oh, Desi. Desi kan sekarang kerjaannya jadi penyalur tuh. Kali-kali aja dia kan punya loongan buat gue. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia punya kerjaan buat gue. Eh, halo, Desi. Mirna nih. Eh, ada loongan kerja gak buat gue? Iya. Sama-sama. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sus, Rena tolong dimandiin ya. Tadi kan habis dari kuburan. Baik, Pak. Ayo, Rena. Oke, kita mandi. Ma. Kenapa? Ma, Rena gak usah didengerin. Anak kecil. Mama kan tau, Rena tuh yatim piatu. Memang kepingin punya mama. Ya jadi ngebayangin terus. Lagian kamu sih, kenapa sih gak sekalian cari mama beneran buat Rena? Cari istri? Get a wife? Menikah? Atau perlu mama cariin calon? Apaan sih, Ma? Ya kan? Udah lama aku capek ya. Kamu tuh selalu gitu ya. You always like that. Setiap kali mama buka percakapan soal pasangan hidup kamu, kamu selalu kayak gini. Biar ada yang kusen kamu. Nanti aja gak kita ngomongin ya ya? Mau cari calon ya? Iya, nanti aja ngomongin ya. Ah, kamu selalu gitu. Kamu, yaudah. Alpulang ya? Yaudah. Ya? Saat-saat ya, Ma. Kamu juga ya. Terima kasih. Terima kasih.